Terima kasih 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 Terima Terima kasih 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 kemudian swap yang hasilnya kemarin muncul adalah swap 10 hari yang lalu tanggal berapa 19 Maret itu positifnya untuk kita repit tes hari Sabtu kita repitkan dia masih positif artinya imunoglobulinnya masih ada di dalam biaya yang boleh kita disjak pulangkan kalau berdua kali berturut-turut pemeriksaan negatif jadi prosedurnya adalah segera kita swipe dua hari berturut-turut terserah hasilnya nggak akan datang ya tapi dengan repit tes kita yang udah ada kalau dia sudah negatif dia nggak sehat dari ruang isolasi di Kalantina itu kita pindahkan ke isolasi mandiri yang lain tadi dana tadi untuk menyiapkan ruang isolasi mandiri ya jarak 2 meter kemudian keluarganya boleh nyemuk ngantar makanan tapi dia pakai masker dan sebagainya lah ya akhir-akhir kita siapkan ruangnya kalau dia makin sehat repit tes dia negatif kita pindahkan isolasi mandiri begitu lagi pertanyaan satu lagi dua lagi dua lah Pak Dhani boleh nanti ini untuk kita tahu bahwa pemeriksaan itu sangat pengiriman stop ke Ritman itu sebelah pertama dan baru tadi malam kita lihat keurisnya dari Kementerian Kesehatan yang disampaikan oleh Binas Kesehatan provinsi mengatakan bahwa kita positif artinya perlu jeda waktu yang sebelum lama Pak nah ini ini kenapa itu terjadi kalau memang kita khawatir karena ada beberapa yang justru diumumkan juga diumumkan itu malah masyarakat sudah meninggal dan terponfirmasi kan kita khawatir loh ada yang memang tidak tidak diketahui sama sekali tiba-tiba meninggal Rp positif kalau ini terjadi berarti kan potensinya akan di penyebaran ke bawahnya ke Winsa yang pertama Pak terus ke Pak Dhani boleh main Pak Dhani sudah open ya Pak di daerah perbatasan terutama di ada area gubernur kalau tidak sering itu tentang di PLBN di tempat PLBN tapi jalan-jalan tipus jalan-jalan post tradisional itu masih banyak di daerah perbatasan terus bagaimana kayak pengamanan teman-teman kita tersebut sekarang kita lihat perbatasan yang kirimu itu daerah Sarawak itu terima kasih saya jawab yang pertama dulu penanya dua lalu tadi sekalian aja supaya jawabnya kan ini Pak terkait yang politik Pak memberikan besokan kepada masyarakat berupa beras 10 kg Pak jadi gimana polanya dan kapan yang akan dilaksanakan karena dia punya memberikan sebelumnya sama yang 100 ton kita bagikan ya oke eh Pak topik dulu bottleneck memang adanya di fasilitas laboratorium balik-balik bank defkes itu kalau kita bagaimana mau selesai makanya kita mengundangkan hidup kita kita perlu benar dengan rapid test rapid test ini kita perlakukan gini kalau kita tes negatif belum tentu dia negatif karena kita cari adalah imunoglobulin yang ada di darahnya sesudahnya terinfeksi dengan COVID-19 maka badan akan membuat imunoglobulin adanya di darah tapi kalau dia positif sudah hampir pasti dia juga positif oleh imunoglobulin yang spesifik itu ada di ada di apa namanya ada di darahnya itu udah hampir pasti juga positif ya jadi sementara kita mengalami bottleneck di konfirmasi ultimate nya konfirmasi yang sebenarnya itu lama kita mantapkan ketika kita mungkin pasien kita nanti dua hari bertutur-tutur kita lagi ke tes itu lah bukan lho nah besok dan lusa akan dilakukan rapid test kalau dua kali negatif karena umumnya baik sebenarnya boleh kita pulangkan sambil nunggu hasil swap ya tetapi kalau dia masih positif masih di karantina ataupun kalau kita juga yakinnya ini agak bagus ya kita kirim ke isolasi mandiri ya Pak topik gitu ya ya karena kita nih hidup sebagai kurangan dari dulu pun begini gak boleh juga nyala-nyalakan yang lain lah kira-kira begitu lah pokoknya bagaimana kita hidup dalam kekurangan ini yang beras kita akan terimanya perangkok kabupatennya Pak Lukman ya nanti dia kirim tuh Sintang itu paling banyak 57.000 lebih kakak dikali 10 ton berarti 570 ton ya dibagikan bagi 57.000 kakak miskin seluruh kawatan Sintang dia kita nerimanya di kabupaten kemudian dari kabupaten untuk mengirim ke desa-desa itu biaya pengirimannya ditanggung oleh pemerintah kabupaten jadi jangan ada lagi praktek nanti mungkut-mungkut duit disana untuk ya kan atau mengambil bayaran halasannya untuk transportasi tapi paling tidak sampai desa kecuali kalau dari desa ke dusun kira-kira gitu kan untuk kabupaten yang dekat sudah dimulai hari ini untuk Sintang tadi kepala dinas sosial sedang berkoronasi dengan produksi kapan jadwal Sintang ya kemudian yang kita yang 100 ton tadi itu keluarga yang lain kita atur sesudah kita KLP kan hari ini maka baru boleh kita proses pencairan yang 100 ton ya mudah-mudahan bisa membantulah meringankan masyarakat kita pola yang dipakai Pak? Pola yang dipakai diberikan kepada masyarakat itu apa lagi? kalau operasi itu diberikan kepada masyarakat tapi bukan kepada keluarga miskin yang pansos tidak boleh dia harus untuk keluarga miskin makanya saya keluarkan jadangan 100 ton untuk masyarakat lain yang kita anggap kena dampak dari COVID-19 ya cara penyalurannya Pak maksudnya banyak cara penyalurannya cara penyalurannya melalui kepala desa lah seperti biasa melalui perangkat desa di masing-masing desa ya ataupun di kelurahan ataupun dierti atau ini ya berdiri sama dengan waktu penyaluran rasa ya kira-kira begitu oke Pak Dhani silahkan Pak Dhani mengenai jarak berbatasan ya terima kasih kepada Pak Taufit atau pertanyaan bagaimana organisma pengamanan di Perjalanan ini mungkin saya juga tabarkan bahwa kemarin saya menerima perintah dari Podab tentang pembelian atau deportasi PKI dari Malaysia Yaitu mencapainya kan ada 20 ribuan TKI yang akan dipulangkan Kemudian kan sudah ada beberapa yang dipulangkan Jadi yang secara resmi digunakan untuk masuk ke Indonesia adalah pintu perbatasan di IPKOM Jadi yang resmi ya, artinya memang digunakan untuk pengulangan TKI tersebut Nah kemudian pertanyaan tadi kan spesifik kepada jalan masuk yang tidak resmi Itu sebetulnya sebelum atau sudah ada tanda-tanda Malaysia akan lockdown Itu kami sudah mendapatkan perintah untuk menutup perbatasan Artinya siapapun yang berlir mudik di situ akan berpotensi akan berlir mudik Terus keluar masyik dari Indonesia maupun keluar Malaysia itu sudah dilarang Namun memang terus terang kami banyak sekali keberbatasan Dianyapkan pada panjangnya perbatasan dengan personel yang ada di kami Memang sangat berbatasan Namun kami berusaha semaksimal mungkin Antara Satgas Peri yaitu Kodim dan Kohamel maupun Satgas Pantas Yang saat ini di Kabupaten Sintang ini adalah Batalan 133 Itu kalau dari Satgas Pantas melaksanakan patroli-patroli Kemudian apabila menemukan orang atau ya orang lah ya Yang melintas segera dilaksanakan pemeriksaan Kalau memang diketahui dari sebelah akan kita laksanakan Terus dulu ya disinfektasi lah Disinfektan atau diberikan antiseptif Dengan segala keterbatasan yang kami miliki Jadi sejauh ini seperti disinfektan Kami juga tidak pernah mengirim dari sini Mereka memurni pengadaan sendiri Dari pos maupun dari kolamil di perbatasan Kolamil perbatasan di Kodim 12.05 ini yaitu Ketunga Hulu dan Ketunga Tengah Tenaning dan Merakai Jadi memang saat ini kami sudah memang intens Melaksanakan penjagaan perbatasan Kemudian kalau khususnya kami Kolamil Senaning maupun Merakai itu Selain pemeriksa orang Juga melakukan bumbuhan kepada warga Agar apabila ada orang yang baru datang Terutama dari Malaysia Itu agar melaporkan diri Jadi melakukan pendataan Kemudian ditangani secara masjidura Kira-kira teman-teman Terima kasih Apresiasi kepada teman-teman Yang dari Pantas maupun dari kita Yang melakukan satgas terlalu ya Teritorial contohnya yang kemarin Orang dari Mana Pak Sinto masih ada fotonya Orang tua dari Mengerat itu Pak Dari Sekadau itu Jadi lapor kita cek Saya dikirim dua foto Satu dia lagi disemprot-semprot lah Tapi semprotnya dari muka lah Di badan kan Kemudian lagi dia lagi Sudah pakai masker Sesat-sesat nafas gini Pak Akhirnya dia pulang ke kampungnya kan Itu kan dari Dari jalan tikus di Nangabayan Sebelumnya juga pernah ada Dua perangkat disa kita ya Sudah harus kalian Sebelum saya lupa Jadi social safety net ini Juga ada pasar murah Di 20 titik Saya minta dari Perindakok Lakukan pasar murah Paling sedikit Di 20 titik Untuk tiga komoditas utama Yang mengalami lojakan Nomor satu Gula Nomor dua Bawang merah dan putih Nomor tiga Telur Nah ini mudah-mudahan bisa Ya meningkatkan masyarakat lah Kalau bisa gulanya yang banyak Pak Dirman Gula itu kira-kira Ya itu penting benar orang Ada lagi Habis ya Pak Kapolnya silahkan Pak Terima kasih atas waktu yang memberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Sore Selamat siang menjelang sore Langsung saja Kalau kami pada intinya Polri ini Selalu mendukung kebijakan Dari pemerintah Untuk Menghindari atau Memperluas penyebaran Pirs COVID-19 ini Yang mungkin dekat-dekat sudah lihat Kami bekerja sama Dengan pihak Salvo PP maupun TNI Selalu menghimbau Masyarakat Untuk tidak berkerumun Untuk tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang Yang mengandung banyak orang Yang bisa dilakukan Sudah tidak sampai-sampainya Sudah hampir dua minggu Kita lakukan dan mulai Dari KPKP sampai hal-hal yang terkecil juga Kita himbau Dan ada juga maklumat dari Pak Kapori Yang sebelum ini juga Ada maklumat Pak Kapori Yang sebelum kita terapkan Supaya tidak melakukan Atau tidak keluar rumah Bila tidak perlu Tadi ada pertanyaan dari Cara pembagiannya Saya mau izin Pak Bupati Kalau bisa Supaya menghindari kerumunan Kami siap membantu Kita buat saja door to door Mungkin Kita bagikan door to door Mungkin data-datanya sudah ada Nanti kami juga membantu Dari Polsek Mungkin dari Pak Dan Tim juga Akan membantu Untuk membagian Atau Pendistribusian Beras tersebut Karena kalau kita Mungkin bagi seperti biasanya Banyak kerumunan nanti Yang bisa mengakibatkan Ya Banyak orang Saya rasa itu saja Yang dari kami Yang perlu sampaikan Intinya Kami selalu sih mendukung Kebijakan dari Pemerintah Dalam menghasilkan Atau Menghambat penyaluran Dari Virus COVID-19 ini Sekian terima kasih Terima kasih Rekan-Rekan Saya meminta Teman-teman Bisa Menyampaikan Informasi Yang menyejukkan Tadi malam Dari antara Ini dibaca Di seluruh Indonesia Dia nyebutkan Bahwa Ada satu pasien COVID-19 Di Sintang Padahal Kan Press release Dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Satu pasien positif Yang dirawat Di rumah sakit Adik Muhammad Jun Belum tentu Dari Sintang Ya kan Dirawatnya Di Sintang Antara Dari Sintang Ini kan membuat Besah Kemudian Rekan-Media Bahwa kita ini Pemerintah TNI Polri Mengambil Langkah ini Tentu Mempertimbangkan Keseimbangan Tiga faktor Faktor Kesehatan Yang utama Ya kan Kalau Beranah Menteri Di Afrika Itu Ngomong Saya tahu Bagaimana Cara Memulihkan Ekonomi Saya Tapi Saya tidak tahu Bagaimana Cara Membalikkan Yang sudah mati Itu hidup lagi Jadi faktor Kesehatan Yang utama Tetapi Juga faktor Ekonomi Dan faktor Sosial Budaya Harus kita Perhitungkan Juga Ya Pemerintah Pasti Menghitung Betul Kalau tiba Saatnya Harus karantina Wilayah Pasti kita Lakukan Tapi kalau Sekarang Dengan Pembatasan Mobilitas Dan pengawasan Ketat Harus Barang Dan orang Masuk Kesintang Kita Lakukan Itu Ya Tapi pada Saatnya Apabila Diperlukan Lockdown Ada masalah Kita Lockdown Jadi kita Hitung Betul Betul Karena Setiap Langkah Setiap Pilihan Langkah Kita Mengandung Konsekuensi Bukan Saja Dari Aspek Kesehatan Juga Aspek Ekonomi Sosial Dan Waya Kira-kira Begitu Ya Jadi Kalau Saya Waya Saya Apa Takut Lockdown Gak Macem-macem Dia Tahu Saya Itu Ibu-ibu Datang Dua Pak Kan Saya Melanjar Sewa Ruko Satu Bulan 400 Bulan Ikan Sepin Ada Yang Beli Jadi Saya Enggak Mampu Pak Kalau Bisa Bapak Dibantu Kami Keluar Saya 201 Orang 201 Orang Ada Lagi WA Saya Pak Saya Empat Hari Enggak Kerja Keluar Lagi 200 300 Kan Jadi Banyak Betul Keluar Seperti Itu Pasti Sudah Kita Timbang Tapi Kalau Beruntuan Langkah Yang Paling Keras Berskala Luas Tapi Kalau Masih Bisa Pelan Pelan Kita Pelan Pelan Kemudian Yang Baling Penting Adalah Menurut Undang Undang Karantina Karantina Batas Wilayah Itu Kewenangan Pusat Karantina Wilayah Itu Kewenangan Pusat Juga Jadi Masih Tiba Kita Lihatlah Hari Ini Ratas Rapat Terbatas Untuk Karantina Wilayah Jako DKP Hasilnya Seperti Apa Terima kasih Selamat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh